Intro Kembali bersama kami dalam program LAPAS 10 orang pelaku pengedar narkoba jenis sabu berhasil ditangkap dalam operasi antik yang digelar oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat dalam operasi tersebut petugas berhasil mengamankan 25,37 gram sabu-sabu Satu pekan melakukan operasi antik Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat berhasil mengamankan 10 pelaku pengedar sekaligus pemakai narkoba jenis sabu Sasaran para pelaku menjual sabu yakni penambang emas di wilayah kecamatan Sekotong dan tempat wisata di Kabupaten Lombok Barat Salah seorang pelaku pengedar sabu yang kerap kali keluar masuk penjara Andi ngaku Sabu sering diadarkan di sekitar penambang emas karena permintaannya lebih tinggi Rencana mau dijual kemana Pak? Kabupaten Jari Madat Hah? Sudah ada? Ini penambang khususnya? Hal ini penambang emas? Memang setiap hari? Ada yang ambil? Polres Lombok Barat AKBP Heri Wahyudi mengatakan dari hasil operasi antik pihaknya berhasil mengamankan 10 pelaku pengedar dengan barang bukti 25,35 gram sabu Ada 5 LP dengan tersangka ada 10 Kemudian dengan total merat sabu semuanya ini kurang lebih 25,37 gram Kalau dikabung ya 25,37 gram Jadi kalau dikabungkan satu kurangnya itu kan 1 juta orang kasus Selain itu, petugas mengamankan sejumlah alat hisap 2 alat timbang pipet kaca dan belasan handphone Para pelaku terancam pasal tentang narkotika dengan hukuman penjara 5 hingga 20 tahun penjara Dari Mataram Tim Liputan Daemon TV melaporkan Seorang pegawai negeri sipil asal Lombok Barat dan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi ternama di kota Mataram berhasil dibukuk polisi dalam razia giat anti-gatarin 2018 Keduanya dibukuk karena terbukti menggunakan narkoba jenis tabu-sabu Operasi razia Antik Gatarin 2018 yang digelar oleh Direkturat Reserse Narkoba Polda NTB berhasil mengamankan 14 orang pelaku penyalahan narkotika jenis sabu 6 diantaranya sebagai pengedar Turut diamankan seorang pegawai negeri sipil PNS asal Kabupaten Lombok Barat dan seorang mahasiswa semester 7 di salah satu perguruan tinggi ternama di kota Mataram Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Kompenspol Yusfadila mengatakan dari hasil giat Antik Gatarin 2018 pihaknya berhasil mengamankan seorang PNS sebagai pengguna Itu rata-rata yang kita tangkap itu yang masih tersangka di sini kalau kita katorikan sebanyak-banyaknya sebuahnya pemakaian atau pemindahan kesil-kesil untuk PNS itu ada satu orang dari lombak dari lombak dari tangan 14 pelaku polisi berhasil mengamankan sabu seberat 22,94 gram ganja sebesar 1.024,75 gram dan sejumlah alat hisap para pelaku terancam pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 tahun dari Mataram tim Liputan Diamond TV Baporkan Pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan kembali setelah cedak pariwara berikut ini selamat menikmati Pemirsa yang menerima diri Biar mereka menerima diri Biar mereka tak akan lanjut tanpa Biar mereka akan menerima diri pada waktu yang berat sama di atas ketawa pun semua Sampai jumpa di atas Terima kasih telah menonton!